Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan buat kalian semua yang baru aja gabung di channel ini Langsung aja klik tombol subscribe-nya Dan bantu gue buat mencapai 1 juta subscribers di tahun ini Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya Karena sekarang bakalan ada 3 video baru setiap minggunya Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Penampakan hantu-hantu Jerman So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Intro Kita mulai episode hormat kali ini Dengan sebuah video yang menurut gue sulit banget untuk dijelasin sama akal sehat Video itu berasal dari rekaman kamera CCTV yang ada di sebuah rumah Dimana di video itu terekam 2 orang pria yang sedang chill di rumahnya Pas salah satu diantara mereka sedang santai di depan TV sambil minum wine Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba gelas wine yang ada di meja itu bisa pecah sendiri Bahkan gelas itu gak ada yang nyentuh sama sekali Reaksi mereka berdua tuh bener-bener shock dan kaget sama kejadian yang tadi Awalnya mereka kira kalo gelas itu mungkin aja cacat produksi Makanya gelas itu bisa pecah sendiri kayak di video yang tadi Sampai beberapa hari kemudian Tiba-tiba Kejadian yang sama terjadi lagi Dan kalian bisa lihat sendiri ya Gelas itu bener-bener pecah seperti meledak Bahkan kali ini minuman wine yang ada di dalamnya Sampai tumpah ke karpet Dan mereka berdua ngeliat langsung kejadian itu Dengan mata kepala mereka sendiri Mereka bingung kok bisa kejadian kayak di video yang tadi Dan untungnya kejadian ini terekam di CCTV Karena kalo gak pasti banyak orang yang gak percaya sama cerita mereka Mereka berdua sama sekali gak mengklaim Kalo kejadian yang tadi tuh ada hubungannya sama fenomena paranormal Cuman bagi mereka kejadian ini tuh sangat langka Dan pastinya mereka butuh penjelasan yang rasional Tapi sayangnya sampai sekarang mereka tuh masih belum dapetin jawaban yang pasti Kenapa kejadian itu bisa terjadi sampai dua kali di depan mata mereka sendiri Di episode hormat beberapa bulan yang lalu Gue sempet ngebahas seorang ghost hunter dari Czech Republic bernama ILN Banu Setelah upload video itu Doi tuh sempet menghilang guys Sampai 5 atau 6 bulan kemudian Doi balik lagi ke pabrik yang sama Karena banyak banget request dari viewersnya Nah pas Doi balik kesana baru masuk aja Tiba-tiba Doi tuh ngedenger ada suara benda Doi tuh yakin banget kalo Doi tuh sendirian di gedung itu Karena pabrik itu udah kosong dan hancur Bekas kebakaran puluhan tahun yang lalu Jadi seharusnya gak mungkin ada orang yang tinggal disitu Doi coba buat ngikutin sumber suara itu sampai ke sebuah ruangan Dan ada yang aneh guys Seperti biasa ya kayak episode hormat yang kemarin-kemarin Selalu ada satu video yang gak gue kasih tau penampakannya yang mana Karena gue seneng banget buat ngetes kejadian mata kalian Dan bacain komen-komen kalian So sekarang perhatiin video yang ini baik-baik I didn't upload for like 5-6 months And you like really get that video to 1k Even though I didn't upload for half year So thank you And so yeah I now want to go in the room with the chair Probably because I want to communicate with them And I think that room is good For communication Plus I have my camera Halo Halo Ada suara benda yang jatuh cukup keras di ruangan itu Dan ini kedua kalinya Banu denger lagi suara benda jatuh dalam waktu yang singkat Tapi kalau kalian jeli dan perhatiin baik-baik Di video yang tadi itu ada sebuah penampakan yang gak sengaja terekam di video Banu Mungkin kalau temen-temen ada yang udah nemuin Bisa bantuin share di bawah Buat bantuin temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakannya yang mana Seorang urban explorer bernama Mark dari Jerman Coba buat eksplor ke sebuah rumah kosong yang udah terbengkalai di daerah Belgium Rumah itu ditinggalin gitu aja sama pemiliknya Bahkan pas Mark cobain masuk ke rumah itu Masih banyak banget barang-barang personal yang kayaknya sengaja gak dibawa sama penghuni sebelumnya Mark liling dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu Doi pulang dan upload videonya seperti biasa ke channel Youtubenya Tapi abis di upload Viewers Mark ini malah heboh Karena mereka ngerasa ada sebuah penampakan di video Mark Yang kayaknya Doi itu salah sekali gak sadar Perhatikan baik-baik Pas Mark dan temennya ini coba buat cari jalan masuk ke rumah itu Doi coba masuk lewat sebuah celah kecil yang ada di samping chapel rumah itu Tapi pas kameranya dipending Disitu keliatan ada sebuah kepala berwarna hitam Yang mengintip keluar dari balik tembok Dan langsung buru-buru buat ngumpet lagi Seolah sosok itu sadar kalau terekam di video Mark Sedangkan Mark dan temennya tuh sama sekali gak sadar sama sosok itu Dan malah baru tau pas video ini abis di upload ke Youtube Dan dikasih tau sama viewersnya Ada seorang gusanter dari Arab yang tinggal di Jerman Doi coba buat eksplor ke sebuah rumah kosong yang katanya angker Dan sering terjadi banyak aktivitas paranormal di dalamnya Makanya rumah itu kosong dan ditinggalin gitu aja sama pemiliknya Selama Doi muter-muter di dalam rumah itu Doi itu beberapa kali ngedengar ada suara-suara Yang sumbernya gak jelas dari mana Sedangkan pada saat itu di luar rumah Sedang hujan gerimis dan gelap banget Meskipun begitu Di tengah-tengah video Orang ini coba buat keluar dari rumah Dan ngeliat rumah itu dari luar Dan tiba-tiba ada sesuatu yang ikut terekam di video Doi Perhatikan baik-baik Sulit banget buat ngeliat penampakan di video yang tadi Karena penampakannya itu cepet banget Mungkin ini adalah salah satu video penampakan yang paling cepet yang pernah gue bahas Sosok-sosok bayangan berwarna hitam terlihat jelas berdiri di samping rumah itu Padahal youtuber Arab ini mengaku kalau Doi sendirian malam itu Dan sama sekali gak ada orang lain Penampakan itu cuma terekam beberapa frame aja Dan gak sampai sedetik Gokil ini penampakannya timingnya epic banget ya Selain itu kalian bisa lihat Pas kilatnya itu menyambar Semua bagian gambar dari video itu kelihatan jelas Tapi sosok yang tadi itu warnanya cuma hitam doang Walaupun gue zoom Juga sama sekali gak kelihatan detail apapun dari sosok yang tadi Entahlah gue yakin kayaknya sosok yang tadi itu sama sekali bukan orang Untuk kesekian kalinya gue ngebahas ghost hunter dari Rusia bernama Dark Ghost Paranormal Video-video Doi ini emang super creepy dan menarik banget buat dibahas Di salah satu videonya Doi itu masuk ke sebuah sekolah yang udah hancur di Jerman Sekolah itu udah gak dipakai dan cuma tersisa puing-puing gedungnya aja Doi coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada disitu Dan stay sendirian di dalam situ sampai malam hari Tapi pas Doi cobain buat masuk ke sebuah ruangan yang ada disitu Tiba-tiba ada sebuah kejadian poltergeist yang creepy banget Tiba-tiba ada sebuah luar 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 Saya berada di ali Saya berada di rumah Saya berada di sini Saya berada di sini Ada sebuah kursi Dan juga dua box kayu Yang bisa geser sendiri Tapi gesernya tuh aneh banget guys Objek-objek itu bergerak Dalam waktu yang bersamaan Dan seolah kayak ada sebuah energi Yang menarik benda-benda itu Ketengah ruangan Doi kaget banget Karena sama sekali gak menyangka Kalau bakal ada kejadian itu Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax